Halo teman-teman, jadi untuk video kali ini kita akan membuat aplikasi tentang spectrum analyzer ya. Jadi spectrum analyzer itu sebenarnya apa? Spectrum analyzer itu dia berguna untuk menganalisa sinyal audio ya. Jadi kita mau memisahkan suatu sinyal audio, bisa kita ambil dari mikrofon atau dari lain-lain. Lalu kita mau menganalisa komponen-komponen pembentuknya ya. Jadi frekuensinya berapa saja, amplitude-nya seperti apa. Nah untuk membuat spectrum analyzer kita hanya membutuhkan satu algoritma saja, yaitu fast Fourier transform atau disering disingkat juga FFT ya. Nah seperti yang kalian pernah tahu sebelumnya, saya pernah membuat algoritma ini untuk menganalisa pergerakan harga saham ya pada stolizer. Jadi kita dari suatu data saham persekian periode, kita pisahkan komponen-komponen pembentuknya, lalu kita bisa dapatkan sinyal-sinyalnya ya. Nah dari sinyal-sinyal ini kita bisa rekonstruksi untuk mengetahui apa namanya pergerakan harga saham selanjutnya ya, untuk selang periode berikutnya. Selain untuk sinyal audio, algoritma FFT ini juga dipakai, aplikasinya ya, di pada MP3. File MP3 kalian tahu, nah itu juga memakai algoritma FFT ini untuk mengkompresi sinyal audio. Lalu dipakai juga pada NMRI atau Nuclear Magnetic Resonance Imaging. Lalu dipakai juga pada komputer kuantum ya, untuk faktorisasi dari suatu bilangan menjadi dua bilangan prima ya. Jadi kita mau mencari apakah suatu bilangan ini, dia merupakan perkalian dari dua jenis bilangan prima atau enggak. Nah itu memakai algoritma yang namanya short algorithm, dan FFT itu salah satu, salah satu apa namanya, algoritma yang dipakai pada short algorithm. Kita langsung mulai aja ke development-nya. Oke, jadi untuk pengoraman FFT ini kita akan langsung memakai, apa namanya, template yang sudah ada. Saya sudah bikin ini sebelumnya. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah input cm.sys.tsp function-nya. Untuk FFT ini saya mau memakai ini, cm.sys library. Jadi ini sudah library dari cm.tk arm sendiri ya, dia sudah provide. Kalau kalian lihat di sini sudah ada, nah ini ada dsp. Tapi kalian harus input dulu di sini ya, di up-minutes runtime environment, cm.sys, dsp ini kalian centang ya. Lalu kalian input header-nya dulu. Ini header-nya. Nah untuk fungsi FFT-nya saya mau memakai yang Q15, jadi itu cuma 16 bit doang. Yang ini. Tapi saya butuh create dulu instance-nya. Jadi saya create dulu instance-nya. Nah, harga-harga 5 bit doang. Lalu saya inisialisasi. Di sini ya. Nah ini dia parameternya, ada panjang real-nya, flag, R sama reverse flag. Untuk panjangnya ini saya mau dpn aja 256, 0, 1. 0 ini artinya dia forward transform. Kalau kita 1, itu dia inverse FFT. Kalau kita node-nya, kita forward. Jadi kita dari ranah waktu ke frekuensi. Satu kebaliannya. Jadi frekuensi ke ranah waktu. Jadi kita sudah inisialisasi RFFT-nya ini ya. Lalu berikutnya, yang kita perlu lakukan pertama adalah ambil data audio-nya. Nah, kalau di OS saya itu cara ngambil data audio-nya itu caranya gini. Audio. Saya ulangi hati, ambil handle-nya. Lalu saya butuh buffer. Buffer saya sudah siapkan. Nah, cuma kalau kita ambil data kayak gini, itu data audio-nya itu interleaving ya. Karena mikrofonnya itu stereo. Dia ada channel kanan sama channel kiri. Kita harus pisahin dulu berarti channelnya. Kita bikin dulu buffer untuk channel kanan sama channel kiri. Kita copy. Nah, perlu diingat karena kita ngambil 2 channel. Berarti kita bagi bulat. Kurangnya karena dia cuma setengahnya dari yang sebelumnya. Kita pakai. Ini, kita pisahin dulu channelnya. I plus sama dengan 2 ya. Ambil. I per 2 sama dengan audio buffer. I. Ini, ini yang channel anak. Ini plus 1 ya. Oke. Oh ya, ini saya processing-nya itu saya dalam ini ya. Spektral tas ya. Jadi spektral tas nanti dia ngelope sih. Dia ngelope. Tiap 100 milisecond. Dan dia nunggu lagi itu ambil data audio. Lalu kita tambahkan dalam bentuk efekti-nya ya. Spektral, spektrum analyzer itu ya. Lalu sekarang saya butuh proses efekti-nya. Saya pakai fungsinya. Efekti. Kita pakai fungsinya. Yang saya katakan. Yang saya katakan. Ini kali saya katakan. Parameternya ada source sama. Source sama ini. ini ptsd kita butuh source nya itu kita ambil satu channel lagi lalu output nya itu bakal lagi ya kita butuh create bakal lagi deh tapi saya minta 256 tapi ini saya kasih 512 lalu saya pilih satu kata lagi buat nampung memikutnya nah udah jadi fungsi ini itu akan mengubah sinyal audionya ini ya itu jadi sekumpulan dengan bilangan kompleks ya namanya Fourier transform ya lalu berikutnya kita nah karena kalau hasil dari apa fungsi ini efek ini dia kecil banget nilainya supaya kita bisa jelas kita perlu gedein nilainya jadi kita scaling dulu nilai input buffernya ini kita scaling kali 25 menit scaling dulu lalu kita masukkan ke fungsi ini kan sudah ya lagi RFP ya nah kita butuh ambil magnitude dunia ini jadi kalau menurut fungsi RFP ini kalau kita kasih 2 di mana kita butuh scale nya 7 7 7 ya nomor itu up scale ya 128 ya berarti kita 8 ya udah bener ya 8 nah kita butuh apa namanya ambil magnitude dunia ya itu fungsinya itu di sini jadi outputnya itu masih kompleks ya kalau kita mau tampilkan ke LCD dari histogram itu kita butuh ambil magnitude dunia jadi bar input buffernya itu saya pakai ini yang sudah saya up scale tadi lalu output buffer disini untuk memberof integrated ada yang salah4 size of audio oh saya lepas penggirip jadi ini saya tetap mengambil penggirip kok dia mau oke sekarang sudah ada disini di storegram cuma kalau mau saya tampilkan itu saya proses dulu masukin ke spektral buffer saya jadi saya butuh for lagi cuma sepatutnya spektral ini sama dengan output ini lalu saya nampilkan ke itu ya kita pakai memori memori file ftec 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 saya bisa pakai cara ini biar ngobini pasti aman saya butuh inisialasi lagi oke nah cuman kalau kita langsung jalanan ini di hardware itu fungsi efek ini ini ukaranya kurang itu ya kurang bagus jadi saya mau kasih sedikit efek fit-in fit-out ya efek fit-in fit-out kita bisa dapetin pakai Honeywindow namanya kita cari dulu Honeywindow nah ini sebenarnya kalau sinyal kita sinyal audio biasa kita langsung tampilkan nah itu dia kayak gini jadi dia potong flat tapi kalau kita kasih Honeywindow tampilannya seperti ini jadi dia ada ada fit-in fit-out nya itu ya nah untuk Honeywindow itu rumusnya ini atau Omega T sama dengan setengah kali 1 plus 2V kali T per T nya T nya ini periodenya ini kalau kita mau tes rumus ini kita paketnya otak misal saya punya variabel PC version 1 saya penggemar 1 tetapnya 24 lalu W dengan modifikasi 5 dikali 2 plus plus 2 kali T kali T per 1 ke-8 ya saya upload jadi nah ini apa namanya fungsi Honeywindow nya cuma kalau kita perhatikan itu dia di endpointnya ini malah nilainya 1 ya bukan 0 ya padahal kalau kita maunya kan 0 kan supaya dia bisa kasih efek fit-in fit-out jadi kita harus minit lagi dengan 1 ya jadi misal 1 minus 1 seperti ini 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 seperti ini kita masuk lagi kita butuh generate 2 ini window sehingga kita buat baik 2 ini ini jika bisa ada 1 ini untuk mengatasi tapi tidak membuat wajah karena kita berintruksi dengan angka 0 sampai 0 ya Nah salah satu, for e sama dengan 0, e lebih ke tersize, e plus plus, tulisnya itu, for e sama dengan 1, yang menjadi 5 kali, 1 plus cos, 2 kali, 3 kali, e dibagi size. Oke, ini dia harus cari, ini ada 1 minus, saya puto generate running window-nya, disini, ini, 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 saya kali running-nya, ini, saya puto check juga, kalau misalkan dia lebih besar dari 1024, saya cap 1024 ya, oh iya, saya lupa set chart-nya ya, jadi saya mau supaya mulai maksimum dari apa, uaranya magnitude-nya itu, 1024, jadi saya puto check dulu. Aksis, 1 ya, untuk Y, untuk sumbu X-nya itu, namanya itu, F, F, S, M, S, Frequency, lalu saya buka lagi, set area, Single quadrant Single quadrant jadi dia cuma nampilin satu area aja yang Y positif sama X positif aja Kita bisa juga pakai yang dari dua Jadi Y nya itu dia bisa positif bisa negatif Tapi X nya cuma positif aja Tapi untuk yang ini saya pakai aja yang single quadrant aja X seribu Aka X seribu S Y kecilnya Dan ini Cek Cek X X C 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 selamat menikmati selamat menikmati alatnya saya pasangin dulu ya usb nya coba langsung diletakan aja ke 3price selamat menikmati 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 selamat menikmati